Riring sapi Riring sapi adalah proses membesarkan, perawat, dan mengelola sapi untuk tujuan yang berbeda seperti produksi daging, susu, dan reproduksi polo Praktek riring sapi melibatkan sejumlah kegiatan termasuk seleksi dan pembelian sapi, perawatan kesehatan, manajemen pakan, manajemen kebersihan kandang, dan manajemen reproduksi polo Sedangkan, tujuan dari riring sapi dapat bervariasi, tergantung pada jenis peternakan yang kamu inginkan polo Mungkin kamu memiliki tujuan untuk menghasilkan daging, sementara peternak lain punya tujuan untuk menghasilkan susu polo Selain itu, ada juga peternak yang fokus pada breeding sapi untuk meningkatkan kualitas genetik dan reproduksi sapimu polo Penerapan riring sapi seringnya melibatkan pemontauan kesehatan sapi secara teratur polo Seperti pemberian vaksinasi, pemberian kesehatan rutin, dan penanganan penyakit Selain itu, manajemen pakan juga merupakan bagian penting dari riring sapi polo Dengan upaya untuk memberikan pakan dengan nutrisi yang seimbang Baik dari padang rumput maupun pakan tambahan lainnya polo, seperti konsentrat Selain itu, aspek manajemen lingkungan juga penting dalam riring sapi Karena peternakan sapimu dapat memiliki dampak lingkungan yang cukup besar Seperti manajemen limbah sapi, manajemen pakan, dan pengelolaan sumber daya alam jangka panjang Dari sini dapat diambil garis besar kegiatan riring sapi itu sederhana ketika diucapkan Namun perlu pengetahuan yang cukup jelimet dan butuh waktu untuk belajar polo Kesimpulannya, proses riring sapi melipatkan serangkaian kegiatan yang berfokus pada pemeliharaan Dan pengelolaan sapi untuk menghasilkan sapi dengan hasil maksimal Tentu harus tetap menyesuaikan dengan tujuan peternakan dan kebutuhan pasar sapimu ya polo Bagaimana pendapatmu tentang hal di depan? Tulis di kolom komentar ya polo Jangan lupa like, share, dan subscribe Sekian, salam peternak, semangat polo Terima kasih telah menonton!